Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, kalau ada yang bertanya apakah yang paling membingungkan di dunia ini? Jawabnya adalah manusia Karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan Lalu dia khawatir dengan masa depannya Sampai dia tidak menikmati masa kini Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun masa kini Dia hidup seakan-akan dia tidak akan mati Lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati akan itu hidup Saudaraku, bersyukurlah apa yang selama ini kita dapati dan kita nikmati Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari Ketika kita lahir, dua tangan kita kosong Ketika mati pun, kedua tangan kita juga kosong Waktu datang, waktu pergi, kita tidak membawa apa-apa Jangan pernah sombong karena kaya dan kedudukan Jangan pernah minder karena miskin Karena kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu menderita Bukankah kita semua hanyalah tamu Dan semua milik kita hanyalah titipan Tetaplah rendah hati saudaraku seberapa tinggi kedudukan kita Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita Karena kita hadir tidak membawa apa-apa Dan kembali juga tidak membawa apa-apa Hanya pahala kebajikan atau dosa kejahatan yang kita bawa Datang kita menangis Pergi juga ditemani oleh tangis Maka dari itu, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan apapun Hiduplah di saat benar-benar ada dan nyata Untuk kita yaitu saat ini Bukan dari bayang-bayang masa lalu Maupun mencemaskan masa mendatang yang belum tiba Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas Yang tetap manis di tempat yang pahit Yang tetap rendah hati meskipun telah menjadi besar Serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat Hiduplah dengan bahagia Karena kita berhak untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh